Oke, kita mulai lagi Kita mulai lagi, mohon maaf pada anak-anakku Terima kasih sudah menunggu Oke, sebelumnya Sebelum ke materi hidrolisis Kita kan sudah belajar materi asam basah ya Nah, kita ingat-ingat kembali Kalau senyawa asam direaksikan dengan basah Jadi misalnya kita punya asam Direaksikan dengan basah Nah, ini hasilnya Itu akan selalu Garam ditambah air Gitu ya Nah Terus, mungkin garam yang kita ketahui Jadi, sebelum belajar hidrolisis Kita taunya contoh garam itu NACL Gitu ya Jadi, apa contoh garam? Biasanya kalian jawabnya NACL Gitu ya Padahal sebetulnya kan banyak Nah, terus sifatnya apa? Pasti kalian jawabnya netral Gitu ya Nah, tapi sekarang pertanyaannya Apakah semua garam itu sifatnya netral? Gitu kan ya Kan mungkin ada garam yang lain ya Dan kita Apa? Jadi, mungkin tidak semua garam itu sifatnya netral Seperti itu Nah, ini ada Tabel hasil percobaan Nah, ini ada tabel hasil percobaan Mengenai penentuan sifat asam basah Atau netral pada beberapa garam Nah, jadi garam itu ternyata tidak hanya NACL saja Nah, jadi banyak ya Ini hanya contoh saja Jadi, mulai Selain natrium klorida Itu ada yang lain Kayak Amonium klorida Terus Natrium karbonat Natrium asetat Dan lain-lain Sampai amonium asetat Sebenarnya masih banyak Ini hanya contoh saja Nah, ketika dicoba Diuji coba sifat asam basah Atau netralnya Menggunakan lapmus Itu Menimbulkan Ada yang berubah warna Ada yang tetap Seperti itu Nah, ini sudah ada hasilnya Hasil percobaannya Misalnya NACL Ketika dicelupkan Lakmus merah Lakmus merahnya itu tetap merah Terus, lakmus birunya itu tetap biru Nah, kita tahu Kalau yang tetap itu berarti Sifatnya netral Gitu ya Nah, terus Kalau NH4CL Lakmus merah jadi merah Biru jadi merah Berarti sifatnya Asam Gitu ya Nah, terus Natrium karbonat Merah jadi biru Biru tetap biru Berarti sifatnya Basah Gitu ya Nah, terus Ini juga sama Biru-biru Jadi basah Gitu ya Terus Ini merahnya tetap merah Biru tetap biru Berarti netral Ini merah-merah Berarti asam Terus Ini merah-merah Berarti asam Yang ini tetap ya Merah tetap merah Biru tetap biru Berarti netral Nah Ini merah tetap merah Biru tetap biru Berarti netral Gitu ya Nah, kalau kita perhatikan Si garam-garam ini kan Tadi kan Kalau kita ingat ingat Asam Ditambah basah Itu kan akan Menghasilkan Garam Ditambah air Nah, berarti Si garam-garam ini Terbentuk dari Senyawa asalnya Senyawa asam Dengan basah Nah, kalau kita lihat NaCl Berarti kan NaCl Itu kalau terurai Kan jadi Na plus Sama Cl min Nah, Na plus Nanti kan Bereaksinya dengan Oha min ya Kalau Cl min Itu dengan H plus Nah, sehingga nanti Si rumus Basah pembentuknya Itu adalah NaOH Gitu ya Terus Asam pembentuknya HCl Gitu Yang ini Berarti Basah pembentuknya Eh Apa NH3 Atau NH4OH Ya Yang ini Asamnya berarti HCl Terus ini NaOH Asamnya itu Asam karbonat Yang ini Basahnya NaOH Ya Terus Asamnya berarti CH3 COOH Ya Asam asetat Ini Basanya BAOH Dua kali Asamnya Asam nitrat Berarti ya Nitrat ya Terus ini Basanya NH3 Atau NH4 OH Asamnya Berarti Sulfat ya Nah gitu Yang ini Aluminium Hidroksida Asamnya Asam Sulfat Terus Ini NaOH Asamnya Asam Sulfat Yang terakhir Basahnya NH4OH Atau NH3 Asamnya itu CH3 COO Nah Kalau kita lihat Disini Sifatnya Si basah dengan Asamnya itu Kan berdasarkan Kekuatannya Ada Yang kuat Dengan yang lemah Nah sekarang Kalau NaOH Kan berarti Basahnya Basah kuat Ya Ibu singkat BK ya Jadi Jangan aneh Banyak istilah Kalau sama Bu Sida Singkatan Singkatan Kalau NH4OH Itu juga Basah Tapi lemah Ini Basah kuat Ini Basah kuat BAOH Basah Kuat ya Ini Basah lemah Ini Basah Eh sorry Ini Basah Lemah Ini Basah kuat Ini Basah Lemah Nah sekarang Ini Asam kuat Asam kuat HCL Karbonat Kuat Atau lemah Asam karbonat Lemah ya Yang ini juga Asam lemah Ini asam kuat Yang ini Asam kuat Asam kuat Nah ini Asam kuat Ini asam lemah Nah Kalau kita perhatikan Berarti Ternyata Kalau dari Hasil percobaan Lakmus Ternyata Si garam-garam ini Tidak semua Sifatnya netral ya Jadi Ada juga Garam-garam Yang sifatnya Ternyata Ada yang sifatnya Asam Basah Gitu ya Ada yang sifatnya Asam Atau Basah Kayak gitu Nah Jadi Tidak semua Garam itu Sifatnya netral Seperti itu Ya Nah Kalau kita perhatikan lagi Berarti Si garam ini Bisa terbentuk Dari Apa Si garam itu Nah Si garam-garam ini tuh Bisa terbentuk Dari Asam kuat Nih ya Asam kuat Dengan basah kuat Bisa juga Asam kuat Dengan basah lemah Gitu ya Atau bisa juga Basah kuat Dengan Asam lemah Kebalikannya ya Atau bisa juga Basah lemah Dengan asam lemah Gitu ya Nah sehingga Setelah kita kelompokkan tadi Maka Kalau kita simpulkan Si garam itu Berdasarkan Reaksi Pembentukannya Reaksi asam Dan basah Pembentuknya Maka si garam itu Nanti dibagi Empat Ada garam yang Terbentuk Dari asam kuat Dengan Ada garam Yang berasal Dari asam kuat Dengan basah kuat Gitu ya Jadi Kalau ibu singkat Ini AK Ditambah BK Gitu ya Nah ada juga Garam yang Terbentuk dari Asam kuat Dengan Basah lemah Nah ada juga Garam yang terbentuk Dari asam lemah Dengan Basah kuat Gitu ya Terus asam Yang terakhir Lemah Dengan Lemah Jadi ada Empat Jenis garam Berdasarkan Reaksi Pembentukannya Reaksi Pembentukan Si asam Atau basahnya Nah Kemudian Kalian silahkan Simak video berikut Bisa di play Jadi pertanyaan Si anak ini Bertanya kepada Profesornya Apakah senyawa garam Ditambahkan dengan air Jadi bagaimana Kalau garam itu Ditambahkan dengan air Apakah semuanya itu Akan mereaksi kembali Membentuk asam Dan basahnya Enggak Kayak gitu Kan kita tahu Kalau asam tambah basah itu Kan jadi Garam tambah air Terus kalau garam Direaksikan dengan air Bisa balik lagi Enggak Kayak gitu Nah kalian silahkan Perhatikan video berikut Nah Jadi jawabannya adalah Tidak semuanya Bisa membentuk asam dan basah penyusunnya kembali Ada garam yang bisa mengalami reaksi hidrolisis Ada juga yang tidak bisa mengalami reaksi hidrolisis Seperti itu Kita lendukkan Nah ini ada 4 garam Nah ini garam yang pertama Ini garam yang kedua N4Cl Kalau direaksikan dengan air Nah jadi hanya sih NH4 plusnya yang bereaksi dengan air Sedangkan CL mininya tidak Eh Nah ini yang CH3 COOK Kalium asetat Jadi si ion asetatnya yang beraksi dengan air Nah ini yang terakhir KCl Nah Jadi kalau KCl ma Tidak bereaksi dengan air Gitu Nah jadi begitu ya Kalau si garam ketemu dengan air Jadi tidak semuanya Itu akan kembali lagi membentuk asam dengan basah Seperti itu ya Nah sekarang kita lihat Atau ibu jelaskan kembali Supaya tidak terlalu lama Nah Jadi Kira-kira Apa gitu ya yang dimaksud dengan hidrolisis garam Yang kayak gimana hidrolisis garam itu Ya Nah kita lihat dari asal katanya aja ya Ada hidro Ya hidro itu kan air Terus Lisis itu adalah Pemecahan atau pengurayan Ya kan di biologi kalian udah belajar Ya lisis Nah Berarti kalau kita gabungkan Nah sekarang kalau hidrolisis apa Gitu ya Terus ada Tambahan lagi garam belakangnya gitu ya Nah jadi hidrolisis itu adalah reaksi pemecahan atau pengurayan Reaksi pemecahan atau pengurayan garam oleh air Nah nantinya si kation atau anion yang berasal dari yang lemah Jadi bisa asal lemah atau basal lemah Anion atau kationnya ya Yang akan bereaksi dengan air Jadi anion atau kation yang berasal dari yang lemah Itu yang akan bereaksi dengan air Seperti itu Ya bu gimana maksudnya Oke kita lihat satu-satu Nah sekarang gimana sih reaksi hidrolisis yang terjadi pada jenis-jenis garam tersebut Jadi Apa Tadi kan ada empat ya Nah terus gimana cara penentuan pH-nya Ini sama kayak materi larutan penyangga yang kemarin Dan masih nyambung sama asam basa Jadi ujung-ujungnya itu biasanya disuruh menentukan pH Gitu ya Bisa disuruh menentukan pH Atau masa Atau volume Kayak gitulah Ujung-ujungnya kalau yang perhitungan Kayak gitu Nah sekarang kita lihat satu-satu Pada macam-macam garam tersebut Nah misalnya Garam yang pertama Nah Kalau ibu sih suka dari yang kuat dulu ya Nah garam yang pertama itu kan Tadi garam yang terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat Nah Kalau yang terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat Itu kan Contohnya Dari Apa ya Slide sebelumnya Itu Ada NACL Barium nitrat Ada natrium sulfat Masih banyak lah ya Jadi DLL Nah ini contohnya tiga aja dulu Nah Si garam-garam ini Sifatnya Sifat garamnya itu adalah netral Atau punya pH-nya itu sama dengan tujuh Nah Terus Eits Misalnya Ibu Ngambil contoh NACL aja ya Nah NACL Tarutan garam NACL ini kan Kalau terurai jadi NA plus Tambah Oh iya Pelan-pelan ya Siap NACL Itu kalau terurai kan jadi NA plus Ditambah CL min Gitu ya Nah NA plus itu kan kita tahu Dia itu adalah Kation atau anion NA plus Ya kation ya Jadi NA plus itu adalah Kation ya Nah Dia itu adalah kation Sementara CL min itu anion Kation itu adalah ion positif Anion itu adalah ion negatif Nah NA plus ini Asalnya dari Apa Pembentuknya apa gitu ya Nah Jadi si kationnya itu Berasal dari Asam atau basa kira-kira Nah Dia itu dari NA OH ya Nah Sementara kalau CL min itu Anion dari H CL Ya Nah Kita tahu kalau NA OH NA OH ini Asam atau basa Basa ya Basanya basa Kuat Sementara si HCL ini adalah Asam Asamnya Asam Kuat Nah Karena dua-duanya ini Berasal dari Senyawa Yang kuat Jadi dari Asam kuat Dengan basa kuat Maka Jadi karena dua-duanya Dari kuat Maka si garam Yang berasal dari Asam kuat dan basa kuat Tidak dapat mengalami Reaksi Hidrolisis Kayak gitu Ya Jadi tidak bisa Bereaksi dengan Air Gitu Ya Nah Contoh Gimana bu Contohnya ini Misalnya ada HCL 100 mili Direaksikan Dengan 100 mili KOH Jadi misalnya Misalnya ada HCL Direaksikan Dengan KOH Nah nanti Akan membentuk K CL Gitu ya Ditambah Air Nah Si HCL Itu 100 mili 0,1 Molar Ini juga Sama 100 mili 0,1 Molar Nah Kalau kita Jadi Kalau kalian ketemu Soal seperti ini Ini berarti Cara tidak langsung Artinya kalian Harus MBS Ya Jadi kalau Masih berupa Asam dan basa Itu biasa Harus Mula-mula Bereaksi sisa HCL Ini kan Si asam kuatnya Ya Sementara KOH Ini adalah Basa kuatnya Nah Kalau kita hitung Mula-mula Bereaksi sisanya Nah Berarti kan Ini dikalikan 100 Kali 0,1 10 ya 10 milimol Ini juga 10 milimol Nah Ini belum ada Belum ada Nah Maka siapa yang Jadi Pereaksi pembatasnya Dua-duanya ya 10 bagi 1 Bagi koefesien 10 Ini juga 10 bagi 1 10 Nah Karena dua-duanya 10 Itu akan Habis Ya Dua-duanya Nah Ini berarti Ini 10 10 Nah Maka Karena dua-duanya Habis Si asam kuat Dengan Basa kuat Tidak Bersisa Alias Habis ya Jadi gak ada sisanya Maka Si pH Larutan Garamnya Itu udah Otomatis Adalah Netral Alias Berapa pH Netral Sama dengan 7 Kayak gitu Ya Nah Jadi kalau kalian Ketemu asam kuat Dengan basa kuat Dua-duanya Habis Nah Berarti itu Otomatis pH-nya 7 Kayak gitu Ya Nah Itu kalau kuat Dengan kuat Nah Sekarang Kita lihat Yang lain Tadi kan Berasal dari asam kuat Dengan basa kuat Nah Yang kedua Itu misalnya Dari Asam kuat Dengan basa Lemah Ya Ibu singkatnya AK Dengan BL Nah Contoh garamnya Apa Contoh garamnya Oh Sifatnya Tadi kan berdasarkan Percobaan Kalau dari asam kuat Dengan basa lemah Itu sifat Si garamnya Adalah asam Nah Contohnya Ini Masih banyak sih ya Cuman Ini salah duanya aja Jadi ada Amonium klorida Dengan Amonium sulfat Masih banyak lainnya Nah Misalnya Ibu ambil Salah satunya aja ya NH4CL Nah NH4CL Misalnya Contoh ya Contohnya NH4CL Nah Kan kita tahu Kalau dia terurai Itu jadi apa NH4CL Eits Maaf maaf Oke Si NH4CL Si NH4CL Oke Aku was ya Ya kalau terurai Menghasilkan NH4 plus Dengan CL Min Nah ini ya Reaksi ionisasinya Nah terus Kan kita lagi belajar Menentukan Reaksi hidolisis Sama Tentuin pH-nya ya Nah sekarang kita Tinjau nih Satu-satu Si kation sama Anionnya itu Berasal dari apa Nah Ini kan NH4 plus Dia itu adalah Apa Kation ya Nah Kation Yang berasal dari NH4OH kan Atau NH3 Sementara CL Min Itu Anion ya Anion yang berasal Dari HCL Nah NH4OH itu apa Basah ya Basahnya kuat Atau lemah Ya Basah lemah Sementara HCL Itu Asamnya Dari asam Asamnya asam Kuat Nah Tadi ingat-ingat Yang namanya Hidrolisis Hidrolisis itu Adalah Reaksi Antara Kation Atau Anion Dari yang Lemah Ya Dengan Air A2O Dengan Air Nah sekarang Ada yang Lemahnya Enggak Kalau gitu Disini Atau berasal dari Yang lemah Yang mana Nah Yang NH4 plus ya Nah jadi Ini kan ada yang lemah Ini nih Basah lemah Nah maka nanti Si NH4 plus lah Yang akan Bereaksi dengan Air Ya atau yang Terhidrolisis Nah sehingga nanti Reaksi hidrolisisnya Itu Antara NH4 plus Bereaksi dengan Air Nah itu Ini reaksinya Kesimbangan ya Ini akan Menghasilkan NH3 atau NH4 OH Nah ditambah H plus Bui dari mana Oke Kan kita tahu Kalau si H2O itu Air itu Dia itu kan Nah dia itu kan Kalau terurai Atau mengalami Kestimbangan Dengan H plus Dengan OH Nah Nah Nanti NH4 plusnya Itu bergabungnya Sama OH Min Bentuk NH4 OH Atau NH3 Nah H plusnya Itu dilepas Sendirian Kayak gitu Ya Nah Karena dia melepas Ion H plus Maka H plus itu kan Penanda Kalau dia itu Sifatnya Asam Gitu ya Nah dari sinilah Bisa ditentukan Bahwa Garam NH4 Cl Ini Sifatnya Adalah Asam Karena dia melepas H plus Kayak gitu Ya Nah Karena hanya satu Yang terhidrolisis Jadi hanya NH4 plus aja kan Karena dia yang dari yang lemah Sementara Cl Min mah Dia berasal dari yang kuat Jadi dia itu Tidak bisa bereaksi Dengan air Kayak gitu Nah maka dikatakan Karena hanya satu Yang terhidrolisisnya Maka disebutnya itu Hidrolisis parsial Atau hanya Sebagian Kayak gitu Ya Nah itu reaksi Hidrolisis Garam yang berasal Dari asam kuat Dengan basa Lemah Kayak gitu Nah sekarang kita lanjutkan Gimana cara Nentuin pH-nya Oke Nilai pH-nya Gimana nih Kalau kuat dengan Asam kuat dengan Basa lemah Oke Sebetulnya ada penurunan Rumusnya ya Cukup panjang Karena kan disini ada Reaksi kestimbangan Berarti kan Kalau reaksi kestimbangan Dia punya nilai K Ya Atau tetapan Nah jadi dari penurunan Tersebut Dapatlah Rumus Instannya Rumus jadi aja Nah ini rumus Instannya Itu karena dia asam Ini asam kan Ini ya asam Karena asam Maka nanti kalian itu Menentukan H plus Gitu Ya Jadi karena asam Pokoknya Asam kuat dengan basa lemah Berarti asam Berarti nanti H plus yang dicari Gitu ya Nah itu rumusnya Akar Jangan lupa pakai akar Ya Kalau kemarin penyangga kan Tidak pakai akar Nah hati-hati terbalik Nah akar KW Dibagi KB Dikali Konsentrasi kation Yang berasal dari Garam Oke Ibu Kuma H Kita lihat Contoh soalnya Nah Hitunglah pH larutan garam NH4Cl 0,1 Molar Jika KB nya itu adalah 10 pangkat Min 5 Seperti itu Ya Nah NH4Cl Ini ya Kita garis bawahi dulu Berarti NH4Cl itu Kalau kalian nih ya Belum tahu Dia tuh garam asam Atau garam basa Ya gak apa-apa Kalian uraikan aja dulu NH4Cl itu kan jadi NH4 plus Tambah Cl min Gitu kan Nah ini tuh kan dari NH4OH ya Ini kan udah ada ya Nah ini dari NH4OH Atau dari basa lemah Ini dari HCl Dari asam kuat Nah maka nanti NH4 plus Yang akan Bereaksi dengan Air Gitu ya Gitu ya Gitu ya Nah ini jadi NH4OH Ditambah H plus Nah Karena dia itu Melepas H plus Maka Sifat si Larutan garamnya Itu adalah Asam Nah Karena asam Itu Berarti H plus yang kita cari Gitu ya Oke kita cari H plusnya Nah maka H plus itu adalah Ini kan rumusnya Akar KW Per KB Dikali konsentrasi Kation yang berasal Dari garam Oke Sekarang Kita lihat Garam itu kan 0,1 molar ya Konsentrasinya Oke Si garam itu Si NH4Cl Itu konsentrasinya 0,1 molar Nah sekarang Nah sekarang si kationnya itu Berapa konsentrasinya Nah Kalau kita lihat Koefisiennya sama Nggak dengan garam Sama ya Sama-sama satu Maka karena Sama-sama satu Koefisiennya Maka ini juga Konsentrasinya 0,1 molar gitu ya Maka nanti Rumusnya itu Berarti Akar KW Per KB Dikali konsentrasi NH4 plus Kayak gitu Ya Nah ini tuh Berarti jadi Akar KW Berapa KW? KW air? Tetapan air? Ya 10 pangkat Min 14 Ya Nah KB-nya itu 10 pangkat Min 5 Kali konsentrasi Garam 0,1 Ibu gubah Jadi 10 pangkat Min 1 ya Oke Berarti ini Min 15 Dikurangi 5 Min 10 ya Berarti ini Akar dari 10 pangkat Min 10 Maka berapa H plusnya? 10 pangkat Min 5 Ya Nah Karena Maaf ya ada iklan Nah karena Konsentrasi H plusnya Adalah 10 pangkat Min 5 Berarti ya Udah otomatis Harga PH-nya itu Adalah Min log 10 pangkat Min 5 Berapa berarti? PH-nya 5 Sip Sidi Terima kasih Sudah menjauh Perangga Jum Nah ini Soal kalau yang terbentuk Dari asam kuat Dengan basa lemah Nah Sama seperti Larutan penyangga Kemarin Jadi Tipikal soal Hidrolisis garam itu Ada 2 jenis Ada yang Di soal itu Kalau langsung Diketahui Garamnya saja Nah Berarti pakai rumus Ini langsung Nah sekarang Gimana kalau misalnya Masih berupa NH4OH Ditambah H2SO4 Berarti kan masih awal Asam ditambah Basanya Nah berarti itu Cara tidak langsung Jadi yang nomor 1 ini Cara langsung Nah kalau nomor 2 Itu adalah Cara tidak langsung Gimana bu? Maksudnya Oke kita tulis dulu Yang diketahuinya 200 mili Larutan NH4OH 0,1 molar Direaksikan dengan 100 mili Larutan asam sulfat 0,1 molar Jika kamenya sekian Tentukan pH larutan Oke Kita bikin dulu Jadi stepnya Intinya sih Bikin dulu reaksi Persamaan reaksinya Nah Ini antara NH4OH Gitu ya Direaksikan dengan H2SO4 Oke Ini jadi apa? Ini tuh jadi NH4 nya 2 kali ya Karena kan SO4 2 min Ditambah H2O Nah Terus Udah bikin Persamaan reaksi Ya jangan lupa Disetarakan Kalau belum setara Ya udah Kebawahnya Salah Gitu ya Hati-hati Nah disini NH4 nya kan 2 Koefasiennya Ini berarti 2 Nah H2O nya juga Setelah dihitung 2 ya Nah ini adalah 200 mili 0,1 molar Yang ini 100 mili 0,1 molar Gitu ya Nah NH4OH itu kan Basa lemah Ini asam Kuat Nah jadi Kalau masih Berupa Asam kuat Dengan basa lemah Itu biasa Pakai M M S Mula-mula Bereaksi Sisa Gitu ya Atau MRS Boleh lah Mula-mula Reaksi Sisa Boleh Ya Nah Ya seperti biasa Kita kalikan Si volume Dengan molarnya Kalikan Berarti berapa 20 ya 20 mili Mol Ini 10 mili Mol Oke Sekarang Siapa yang jadi Pereaksi pembatasnya Cukup Harus cukup Oke Siapa yang jadi Pereaksi pembatasnya Disini Ya H2SO4 kah Oke Pereaksi pembatas itu Pereaksi yang Akan habis Atau yang tidak bersisa Nah Jadi Pereaksi itu berarti Reaktan ya Yang sebelah kiri Nah Berarti Gimana caranya Bu Oke Ingat-ingat lagi Mau mula-mula Dibagi Koefisiennya Sekarang 20 bagi 2 Oke 20 bagi 2 Berapa 20 bagi 2 Ya 10 Ya Terus ini 10 bagi 1 Berapa 10 Gimana Maaf Dua-duanya Sama ya 10 Ini 10 Ini juga 10 Berarti Dua-duanya Itu akan Habis Gitu Ya Nah Berarti disini Berapa Disini 20 Ya Disini 10 Ini Berapa Koefisiennya 1 Berarti 10 ya Ini 10 Juga Milimu Oke Ini 20 Ini 20 Nah Kalau Dua-duanya Habis Itu berarti Hidrolisis Ya Nah Jadi Soal Hidrolisis Dengan soal Penyangga Itu mirip-mirip Ya Nah Kemarin juga kan Kita Sudah berlatih nih Ada asang kuat Dengan basah lemah Nah Syaratnya apa Kalau penyangga Kemarin Nah Kalau larutan penyangga Atau buffer Syaratnya itu Siang lemah Bersisa Atau berlebih Gitu ya Kalau berlebih kan Berarti pasti Nyisa Gitu ya Nah Jadi bedanya itu Nah Kalau hidrolisis Itu dua-duanya Si lemah Dengan si kuat Itu dua-duanya Habis Seperti itu Ya Nah itu hidrolisis Nah sekarang Hidrolisisnya apa Oke Hidrolisisnya apa Ini kan basah lemah Dengan asam kuat Berarti Hidrolisisnya Itu hidrolisis Apa Lemah dengan kuat Basah lemah Dengan asam kuat Hidrolisis Asam Ini ya Kan masih satu slide Berarti ini hidrolisis Asam Nah Kalau hidrolisis asam Berarti Kalian cari H plus Nah H plus itu Berarti akar Tulis lagi lah KW Per KB Dikali konsentrasi Nah Konsentrasi kation Berasal dari garam Ya Berarti disini kationnya Adalah NH 4 plus Ini sampai setengah 3 ya Yang nanya-nanya Ini sampai kapan Sampai setengah 3 Oke Sekarang Pertanyaannya NH4 plusnya Udah ada belum Belum ada ya Nah NH4 plus Ini bisa kita dapatkan Dari Ini kan Dari si garam Oke Garam kita uraikan NH4 2 kali SO4 Dia terurai Jadi 2 NH4 plus Ditambah SO4 2 min Gitu ya Nah Si garam kan 10 milimol Berarti NH4 plusnya berapa Atau Kalian boleh cari dulu Konsentrasi garam Ya Nah Konsentrasi garam itu Bisa kalian cari dengan Molaritasnya Milimol sisa Gitu ya Mol sisa Dibagi Kolume Total Nah Berarti nanti 10 dibagi Berapa Kolume totalnya 300 Dulu angkanya lumayan ya 10 bagi 300 Berapa 10 dibagi 300 Nah Setelah dihitung 10 dibagi 300 Itu adalah 0,033 0,033 Molar Gitu ya Nah Si molaritas garam Itu adalah 0,033 Nah Kita butuhnya Konsentrasi NH4 plus NH4 plus Itu berapa kali Konversinya Nah Dia kan 2 kalinya Ya V totalnya dari mana Bu Oke Volume total itu Volume total awal Jadi 200 Ini 200 Ditambah 100 Ya Jadi 300 Gitu Ya kan Kan udah dicampur Berarti kan Volumenya Ditambahin aja Gitu ya Nah sekarang Mau nyari Molaritas NH4 plus Itu pakai perbandingan Koefisien aja Disini kan Koefisiennya 1 Disini 2 Berarti ini 2 kalinya Ya 2 kali 0,033 Alias berapa 0,066 Molar Itu angkanya gak enak Ya Oke gak apa-apa lah ya Nah terus Kalau sudah dapat konsentrasi garam Baru masukkan ke sini Jangan di Jangan di Kali-kali lagi ya Kalau udah dikalikan Ini berarti Akar 10 pangkat min 14 Per 10 pangkat min 5 Kali Ini jadiin 6,6 ya Sama ibu 10 pangkat min Min berapa 6,6 x 10 pangkat min Min 2 Min 3 Min 2 ya 6,6 x 10 pangkat min 2 Oke Nah berarti ini tuh Dapatnya Berapa 10 pangkat Ini tuh Min 16 Berarti akar dari 6,6 x 10 pangkat min 11 ya Apalah akarnya mah Bisi susah Pakai kalkulator Kita jadi akar aja Gak apa-apa ya Jadi ini 10 pangkat min 5,5 ya 11 bagi 2 Akar 6,6 Kalau yang mau ngitung Akarnya silahkan Boleh ya Nah yaudah Dari situ ini molar Satuannya Dari situ baru turun pH Berarti pHnya itu Otomatis ya 5,5 Min log Akar 6,6 Seperti itu Ya Nah itu Larutan penyangga Yang berasal dari Asam kuat Dengan basa Lemah Ya Oke sampai sini Ada yang mau ditanyakan Ada yang mau ditanyakan Ya Dengar bu Ya Atau di kolom chat Kalian boleh Itu panelist ya Jadi kalian boleh Nanya juga Di kolom chat Seperti itu Ya Oke Ini ada yang udah ngitung 6,6 Min log 8,12 Ya Ya mungkin sekitar segitu ya Setelah dihitung Saya ini gak ngitung Pake kalkulator Ya Oke Prinsipnya ya sama-sama aja Si perangga Mantap Murid online ku Yang Oke Kita lanjut ya Ini kan baru 2 Masih ada 2 lagi Kita lanjut dulu Kita lanjutkan Kalau ini kan dari Asam kuat Dengan basa lemah Nah selanjutnya Ya kebalikannya Asam lemah Dengan basa kuat Oke kita percepat saja Nah kalau ini Sifatnya itu basa Jadi dari Yang tadi Si tabel Ternyata didapatkan Kalau dari yang Asam lemah Dengan basa kuat Itu sifatnya basa Oke nanti kita Buktikan di reaksi Hidrolisisnya Nah contoh garamnya Ini ada Natrium acetat Kalium acetat Maaf ini 3 nya Harusnya kecil Kalium cyanida Natrium florida Dan lain-lain lah ya Masih banyak lagi Ini contoh aja Nah misalnya Kita ambil Salah satu contoh KCN aja ya Nah KCN Misalnya KCN Nah KCN Kalau kita ionisasikan Itu kan jadi Oke Ini jadi K plus Ditambah CN min Nah gitu ya Reaksi ionisasinya Kita analisis K plus itu kan dia Kation ya Kation Dari KOH ya Kation dari KOH Sementara ini Anion Dari HCN Nah KOH itu Apa Asam atau Basah Oke KOH itu Adalah Basah kan ya Nah dia itu Adalah Basah Basahnya Basah kuat Sementara HCN Itu adalah Asam Asamnya Asam lemah Nah tadi ingat-ingat Kalau hidrolisis itu Reaksi antara air Yang berasal dari Yang lemah Reaksi antara kation Antara kation atau Onion yang berasal Dari yang lemah Dengan air Nah Berarti disini kan Karena ada yang lemah Berasal dari yang lemah Maka Nanti si CN min Yang akan Bereaksi dengan air Maka reaksi Hidrolisis yang terjadi Itu adalah CN min Ditambah H2O Itu berkestimbangan Dengan Berarti kan ini H plus Dengan OH min Berarti Ini ya Kita uraikan Ini H plus Dengan OH min Nah CN min Pasti pengennya Sama yang positif Jadi Dia akan Jadi HCN Ditambah OH min Nah Kalau kita lihat Pada reaksi Hidrolisisnya Dia itu Melepas Ion OH min Ini ya Nah OH min itu Penanda Sifat Sifat Basah Nah sehingga Si garam KCN ini Sifatnya Basah Jadi terbukti Dari reaksi Kalau Asam lemah Dengan basah Kuat Sifat garamnya Adalah Basah Kayak gitu Ya Nah Kalau si K plus Karena dia berasal Dari yang kuat Maka dia tidak akan Bereaksi dengan air Kayak gitu Ya Nah karena hanya Satu yang bereaksinya Si anionnya saja Maka Asam lemah Dengan basah kuat juga Dia Si garamnya Itu Mengalami Hidrolisis Parsial Atau sebagian Jadi hanya si Anionnya saja Kayak gitu Ya Nah sekarang Gimana cara Ngitung PH-nya Nah dimakan Yang asam Sekarang yang basah Kalau asam Kalau asam Nanti PPT ini Saya share kembali Yang sudah ditulis-tulis Ke panitia Mungkin bisa di-share lagi Ke google drive-nya Gitu ya Atau Boleh juga Menghubungi Saya Untuk minta PowerPoint yang sudah ditulis-tulis Oke lanjut Nah karena Bahasa Berarti Yang dicari Adalah Ohamin Gitu Ya Jadi kalau bahasa Yang dicari Pertama Adalah Ohamin Konsentrasi Ohaminnya Ya Jadi bukan Haples Hati-hati Nah Untuk rumusnya Jangan lupa Ini pakai akar Jangan terbalik Dengan buffer Atau penyangga Kalau tadi KW per KB Kalau sekarang KW per KA Karena kan Yang punya Tetapan Kesetimbangan Itu adalah Si asam lemahnya Jadi KA Dikali konsentrasi Anium yang merasa Dari garam Oke Kita lanjut aja Ke contoh soal Biar cepat Nah Hitunglah pH larutan garam CH3 COO 2 kali CA 0,02 molar Jika KA 10 pangkat Min 5 Oke Disini ada garam CH3 CO COO 2 kali CA Nah Dia itu kan Terurai Jadi 2 CH3 COO Min Ditambah CA 2 plus Gitu ya Nah Berarti Ini kan Anion yang berasal Dari asam lemah Kamu Kalian kalau udah bisa langsung Gak usah Sepanjang ini sih Ini ibu hanya Apa ya Hanya kotretan aja Kalian silahkan Isi Sambil isi Link Apa Presensi ya Dari sekarang Boleh Supaya terekat Ya Bisi keburuk Kabur Kaliannya Nanti Karena Kami butuh Rekap Presensi Kalian Gitu ya Karena Biasanya Ada beberapa Guru Yang minta Rekap Presensi Ke Panitia Untuk melihat Anak-anaknya Siapa aja Yang hadir Termasuk ibu Juga Seperti itu Ya Lanjut Mana ini Oke Ini anion Berasa dari asam lemah Kalau ini Katian berasa dari Basah kuat Basah kuat Nah Karena ada yang lemah Berarti nanti dia yang berasi Dengan air Berarti nanti 2CH3COOH Tambah air Nah Ya Jadi Apa 2CH3COOH Tambah H plus Sorry Apa nih OH min ya OH min Kayak gitu Nah Sekarang Nah ini hanya reaksi Hidolisis aja sih ya Hanya melihat Apakah dia asam Atau basah aja Oke Nah sekarang Karena dia sifatnya Adalah Boleh Nanti ya Karena sifatnya itu Adalah basah Berarti Si basah ini Kita cari Konsentrasi OH min Nah Berarti itu adalah Akar KW Per Ka Dikali konsentrasi Anion Berarti Konsentrasi CH3COOH Min Gitu ya Nah Karena kan dia yang berasi dengan Air Berarti kan akar 10 pangkat min 14 Dibagi Berapa 10 pangkat min 5 Oke Konsentrasi Anionnya Sekarang Nah si garam itu kan Konsentrasinya 0,02 molan Sementara Si anion ini kan Koefisiennya berapa 2 ya Berarti konsentrasinya Itu 2 kalinya 0,04 molan Gitu Ya Kalau kamu mau dikalikan Di sini juga boleh sih Kalau Kalau mau di atas Juga boleh Nah berarti Ini yang dimasukkan 0,04 Atau 4 kali 10 pangkat min 2 Ya Biar enak Ini adalah 4 kali 10 pangkat min 2 Oke Nah berarti berapa Ini T Jadi 4 kali 10 pangkat min Oke Ini min 16 Dibagi Min 5 Berarti Min 11 ya Nah Berarti berapa nih Akar 4 bisa diakarin ya 2 Akar 10 pangkat min 11 10 pangkat min 5 5,5 molan Apalah kekomaan juga ya Nah Tihati Ini masih OH min Jadi Kalau masih OH min Jangan langsung PH Tapi POH Begitu Ya Min log Konsentrasi OH min 2 Kali 10 pangkat min 5,5 Berapa? 5,5 Min Log 2 Oke 5,5 min log 2 Itu POH-nya Sekarang PH-nya berapa? 14 Min POH Berarti 14 Dikurangi 5,5 Kali 10 pangkat min Eh Kenapa? 10 pangkat min Maaf Maaf Kulangi 5,5 Min log 2 Oke 14 kurangi 5,5 Tnya berapa? 8,5 Ini min dengan min plus ya Plus Log 2 Terbukti gak kalau dia basah? Terbukti ya PH-nya lebih dari 7 Seperti itu Nah itu contoh kalau yang basah Ya Terakhir ya Nah Sebenarnya ada satu soal lagi Cuman Nanti aja lah dilatihkan soal Nah sekarang gimana kalau yang berasal dari lemah dengan lemah? Nah Lemah dengan lemah Kalau tadi kan dipercobaan tuh netral ya Nah Tapi Kalau lemah dengan lemah Kita harus melihat nilai apa? Coba Kalau lemah dengan lemah Kita itu harus melihat nilai Ya Enggak Melihat nilai KA dan KB Jadi kan kalau yang lemah itu punya harga KA Eh Punya harga tetapan ya Nah kalau asam lemah berarti KA Kalau basah lemah berarti KB Nah jadi Kalau lemah dengan lemah Itu tergantung nilai KA dan nilai KB Nah Bentar dulu ya Contoh garamnya apa? Ini Ada amonium asetat Ada amonium florida Ada amonium cyanida Dan lain-lain lah Masih banyak ya Nah misal kita Satu garam aja ya Apa ya Ke NH4CN lah Nah misalnya contohnya NH4CN Nah Kalau kita uraikan Si NH4CN Maaf ada iklan takoyaki ya Dia terurai jadi NH4 plus Ditambah CN Min Nah Dia berasal dari NH4OH ya Berarti basah lemah Dia berasal dari HCN ya Nah HCN itu asam lemah Nah Karena dua-duanya berasal dari yang lemah Berat Ingat ya Prinsip hidolisis itu Kation atau anion Yang berasal dari yang lemah Yang bereaksi dengan air Nah Jadi nanti Ini karena dua-duanya lemah Maka nanti Dua-duanya akan bereaksi dengan air Jadi reaksi dari sis yang pertama NH4 plus Ditambah air Itu akan menjadi NH4OH ya Ditambah H plus Gitu Satu lagi Yang CN min Karena kan dia dari yang lemah juga Sama Nanti bereaksi dengan air Gitu ya Nah Ini jadi H Apa HCN ya Ditambah OH Min Nah Karena dua-duanya ini berasal dari yang lemah Dan bisa bereaksi dengan air Si kation dan anionnya Maka tidak hidolisis sebagian Tapi hidolisisnya Hidolisis sempurna disebutnya Ya Nah Jadi hidolisisnya itu sempurna Atau total Jadi semuanya Semua anion dengan kationnya Itu mengalami Atau bereaksi dengan air Seperti itu Nah Sekarang gimana sih Ngitung pH-nya Tadi kan Si sifat garam Atau si pH-nya itu Tergantung nilai KA dengan KB Nah kita tinggal bandingin aja Yang pertama Kalau si nilai KA-nya itu Lebih besar daripada KB Itu sifatnya asam Ya Maka nanti H plus yang dicari Kalau sama dengan Jadi KA-nya itu sama dengan KB Misalnya sama-sama 10 pangkat min 5 Gitu ya Berarti itu netral Udah auto Nah yang terakhir Kalau KA-nya lebih kecil daripada KB Nah itu pH-nya basah Nah tapi kan kalian jawabnya Enggak yang Pas udah dibandingin T KA-nya lebih besar daripada KB Asam Enggak kayak gitu Jawabnya harus dihitung Kayak gitu ya Nah Ini rumusnya Kalau misalnya asam Jadi H plus yang kita cari Jadi yang nomor 1 ini Rumus H plus yang kita cari Ini ya Nah itu rumusnya Akar KA dikali KW per KB Jadi yang si KA-nya Tetapan asamnya itu yang di atas Nah Terus Kalau dia basah Yang nomor 3 Itu yang dicarinya adalah Ohamin dulu Ya Itu KB dikali KW Dibagi KA Di hati kebalik Ya Nah Kita lihat contohnya ini Hitunglah pH larutan garam CH3 COONH4 0,10 molar Jika KA-nya sekian KB-nya sekian Oke Nah Kita analisis dulu Si CH3 COO Tapi udah kelihatan ya CH3 COONH4 Ini kan dari CH3 COO min gitu ya Ditambah NH4 plus Nah ini dari lemah gitu ya Dari asam lemah Ini juga dari Basah lemah Karena dua-duanya lemah Berarti kita harus Membandingin harga KA Dengan harga KB-nya Ya Nah KA-nya berapa KA? 10 pangkat min 10 KB-nya 10 pangkat min 5 Jadi KA-nya lebih besar Atau lebih kecil Daripada KB 10 pangkat min 10 Dengan 10 pangkat min 5 Itu lebih Bisa lebih kecil Lebih kecil dong Kecil ya Nice Lebih kecil Nah Karena lebih kecil Gimana? Tujuh kanan ini Tujuh kanan ini Aduh lu bu Sedikit lagi Ya sedikit lagi Entah Belum Sedikit lagi Oke Ini Lebih kecil ya Eh kenapa sih? Tunggu tunggu Ini lebih kecil Karena lebih kecil Berarti nanti Si Sifatnya itu Basah Maka Kalau basah Kita itu Nyari konsentrasi OH min Kayak gitu Ya Itu tinggal Akar Lihat di atas KB Dikali KW Dibagi AA Ya Jadi Kalau di yang Lemah-lemah Itu Tidak dimasang Si konsentrasi Garamnya Kalau lemah-lemah Nah ya Di sini Nah Jadi hanya melihat KA dan KB-nya saja Kayak masukkan KB-nya 10 pangkat min 5 KW-nya 10 pangkat min 14 Per KA-nya itu 10 pangkat min 10 Ya Berarti berapa 10 pangkat min 19 Ya Dengan 10 Berapa ini 10 pangkat min 19 Dengan ini Berarti 10 pangkat min 9 ya Nah Berarti Berapa ini 10 pangkat min 4,5 Maka POH-nya itu adalah 4,5 Ya Ya Oh iya Yang ini Di atas POH Mana Ada Itu ketutup Oh Bentar Kita Ini aja ya Kita Agak geser-geser Oh Aku tutup ya Bentar Oh yang mana Yang bawahnya aja Oh Ya udah Disini ya Oke bentar Aku tulis ulang 10 pangkat min 5 10 pangkat min 14 10 pangkat min 10 Oke Di bawah ini ya Tidak kelihatan Oke Berarti kita ke atas set Berarti nanti OH-nya Itu adalah Berapa 10 pangkat min 9 ya Nah atau 10 pangkat min 4,5 Maka POH-nya berapa 4,5 PH-nya berapa 10 Eh 14 kurangi 9,5 14 dikurangi Di bawah deh Oke PH-nya itu berarti 14 dikurangi 4,5 Alias berapa 9,5 Seperti itu Ya Nah jadi Kalau yang lemah-lemah Kalian tinggal Membandingkan saja Dulu harga KA Dengan KB Seperti itu Baik sampai sini Ada yang mau ditanyakan Sudah selesai sih Sampai perhitungan PH Silahkan Saya kembalikan Ke Bu Yowita Bisa boleh Gimana 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 Kalau dari awal Paling nanti Saya PPT-nya Share aja lah ya Oh ya Oke KAW itu adalah Tetapan Kestimbangan Air Ya Jadi kita kan udah belajar Di asam basah Kalau KAW itu adalah Tetapan Water Ya jadi dari Bahasa Inggrisnya Air kan water Nah Air itu pada suhu 25 derajat Celcius Air itu pada suhu 25 derajat Celcius Itu terurai Jadi H plus Dengan Oh amin Gitu ya Jadi si air itu Nah Pada suhu 25 derajat Celcius Harga KAW Air itu adalah 10 Pangkat Min 14 Ya Jadi kalau di soal Nggak dikasih tahu KAW-nya Itu kayak Udah Apa ya Kayak udah Otomatis gitu Tetapan Kestimbangan Air KAW itu Udah otomatis 10 Pangkat Min 14 Kayak gitu Ya Ada lagi Kenapa 11 Ini 9,5 Oke bukan Bagaimana Cara menentukan Menghapakan Asam basah Kuat Lemah Ini dari materi Asam basah Berarti ya Bekalnya Jadi harus tahu Berarti kan Kuncinya mah Di soal penyangga Atau hidrolisis Kan kuncinya Kalian tuh harus Bisa ngebedain Yang kuatnya Apa aja Yang lemah Apa aja Gitu Sebenernya kan Ini sudah Di materi Asam basah Jadi Kalau yang Masih belum Hapal Ya hapalin Dari sekarang Kalau mau Screenshot Yang mana Silahkan Sampai 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 oh, ini, balik lagi ya ke, ya oh, ya, siap oke, bentar kita balik lagi ke yang, apa tadi bu? yang mana? asam ini yang C ya, ya, ini ya, silahkan di screenshot dulu yang garam yang ketiga SS dulu wah, bisa lihat dari awal nanti aku share tuh ya, gimana ya cara nge-share ya ya, udah ini paling di save di Google Drive saya, nanti saya bagikan lah ya, ya, ya paling kayak gitu iya, gimana atau hidrolisis ya ya jadi dari tadi banyak iklan ya sebentar banyak iklan tukang bapau iya, jadi lapar oke, ini yang sebentar eh, kenapa? ya, untuk ngebedain hidrolisis sama penyangga ini udah ada latihan soal sih sebenarnya jadi nanti kita lihat ya latihan soalnya ya, atau kita lanjut dulu aja bu ya, oke kita lanjutkan dulu aja nah, kita lihat latihan soal yang pertama ada waktu sekitar 15 menit lah ya untuk latihan soal ya, yang pertama larutan garam berikut yang tidak terhidrolisis dalam air oke tidak terhidrolisis berarti kalau tidak terhidrolisis dia berasal dari apa? asam kuat dengan basa kuat ya nah ini ada apa ya nama senyawanya berarti kalian harus bikin dulu rumusnya natrium cyanida berarti NACN ya, natrium nitrat berarti NaNO3 ya yang ini aluminium klorida AlCl3 yang ini timbal 2 nitrat PB NO3 2 kali balium nitrit BA NO2 kalau nitrit itu ya, hati-hati nah kita cari yang si anion atau kationnya itu berasal dari yang kuat ini NACN kuat ya ini kuat CL min eh sorry CN minnya itu lemah ya dia berasal dari kita ganti kita ganti ke Pidolnya Pidol ya di pekan tulis nah ini Na plus dari basa kuat ini asam lemah berarti bukan ya nah Na berarti kan dari NaOH berarti itu dari basa kuat NO3 nya dari asam nitrat asam nitrat itu asam kuat nah ini udah kuat-kuat nih berarti dia lah yang tidak terjadi hidrolisis kayak gitu ya jadi kalau kuat-kuat itu tidak terhidrolisis sementara yang lainnya yang natrium cyanida berarti terhidrolisis sebagian karena ada yang lemahnya ini yang lemahnya itu yang si AL nya ini lemah ya sorry basa lemah ini si PB nya ini basa lemah juga nah kalau ini BA BA itu basa BAOH 2 kali itu basanya basa kuat nitrat nitrat itu dari asam nitrat asam nitrat itu adalah asam lemah gitu ya karena ada yang lemahnya berarti ini terhidrolisis sebagian maka yang tidak terhidrolisis itu adalah yang B seperti itu ya oke kita lanjut nah soal 2 nah ini bentuk soal yang lain ya hidrolisis tapi tidak dimulai dari konsentrasi tapi dari masa masa si garamnya seperti itu ya oke kita lihat yang ini aja ya perbedaan dengan yang apa penyangga ini dulu lah nah ini dulu oke yang ini dulu rangga mencampurkan rangga mencampurkan 100 mili larutan HNO3 0,2 molar dengan 100 mili larutan NH3 0,2 molar tapi sekian pH-nya berapa oke berarti kita reaksikan dulu ini ada HNO3 dengan NH3 atau NH4OH aja ya supaya enak nulisnya ya soalnya sama-sama aja sih nah NH4OH nah dia akan jadi ammonium nitrit eh nitrat ya kita tambahkan 2O nah disini 100 mili 0,2 molar yang ini 100 mili 0,2 molar juga nah kalau kita lihat kan reaksinya udah setara ya nah sekarang asam nitrat itu kan asam atau basah eh aku udah ngomong asam ya berarti asam ya asamnya kuat atau lemah oke ini asamnya asam kuat sementara ini basah lemah nah asam kuat dengan basah lemah berarti ini kan bisa 2 kemungkinan bisa oh ada tulisan garam kalau ada tulisan garam ini udah pasti hidolisis sih kalau misalnya tentukan pH larutan yang terbentuk nah itu curiga kalian apakah hidolisis atau penyangga gitu ya oke kita hitung mol mula-mula bereaksi sama sisanya mula-mulanya ini berapa kali kan 100 x 0,2 udah otomatis ya 20 mili mol ya bener oke ini 20 mili mol juga nah ini belum ada belum ada oke sekarang siapa yang jadi pembatas 20 bagi 1 20 ya ini 20 bagi 1 20 juga nah karena dua-duanya sama 20 berarti ini dua-duanya itu akan habis seperti itu ya oke NH3 itu sama dengan sama aja kayak NH4OH ya jadi NH4OH itu NH3 yang terlarut dalam air nah ini dikurangi ini ditambah oke berarti disini kan 20 ini 20 ini 20 ini 20 kalau dua-duanya habis jadi si kuat sama si lemah habis ini habis kan dua-duanya ya asam kuat dan basa lemah habis ini adalah soal hidrolisis gitu ya nah sekarang hidrolisisnya apa kalau hidrolisis sebenarnya cara cepatnya ada sih kamu nentuin hidrolisis asam atau basa itu kalau hidrolisis kalian lihatnya dari yang kuat yang kuatnya siapa asam ya nah berarti nanti hidrolisisnya itu adalah hidrolisis dan sifat garamnya itu adalah asam jadi kalau hidrolisis melihat dari yang kuat cara cepatnya kalau penyangga itu dari yang lemah cara cepatnya ya nah karena hidrolisis asam berarti kita itu nyari H plus nah H plus itu gimana akar HW per K B ya dikali konsentrasi berarti ini apa kation ya kation yang berasal dari garam nah KW-nya kita udah tau 10 pangkat min 14 KW itu tetapan kestimbangan water alias air alias cahe air-air berapa 10 pangkat min 5 KB-nya nah konsentrasi kation-nya kita belum ada oke kita cari dulu konsentrasi garam konsentrasi garam itu kalian tinggal nyari garam itu yang NH4 NO3 ya itu tinggal milimol sisa dibagi volume total nah milimol sisanya kan 20 20 milimol nah volume totalnya tambahin 100 ditambah 100 berapa 200 mililiter berarti berapa 0,1 ya 0,1 molar ya mili dengan mili coret jadi kan mol per liter jadi molar nah sekarang lihat koefisiennya NH4 NO3 si garam ini dia kan terurai jadi NH4 plus tambah NO3 min gitu ya kalau kita lihat koefisien si garam dengan si kation itu sama enggak nah si koefisiennya sebentar dulu apa yang masuk oke si garam ini kan 0,1 molar gitu ya nah sorry koefisien si kation ini si NH4 plus itu kan sama dengan koefisien si garam maka si ini juga molarnya adalah 0,1 molar gitu ya nah makanya yang dimasukkan si kationnya itu 0,1 molar gitu ya nah berarti berapa nih 10 pangkat min 14 10 pangkat min 1 min 15 ada yang masih belum bisa akar-akaran ini ya jadi 10 pangkat min 14 nah dikali 10 pangkat min 1 gitu kan dibagi 10 pangkat min 5 nah oke akar nah ini dengan ini berarti 10 pangkat min 14 dengan ditambah 10 pangkat min 1 ditambah min 1 gitu kan ya kamu di matematik ya nah ini kalau naik itu jadi apa jadi apa jadi 10 pangkat min 5 gitu kan ya nah berarti kan akar dari 10 pangkat min 15 nah ini kalau naik itu jadi apa jadi positif ya nah jadi min min jadi min 5 jadi plus ya jadi plus 5 ini juga ya 5 berarti akar dari 10 pangkat min 10 ya nah berarti berapa 10 pangkat min 5 mula otomatis kalau H plusnya segitu berarti pH-nya adalah 5 seperti itu nah ini kalau soal hidrolisis jadi tipenya tipikalnya hidrolisis itu kuat dengan lemahnya itu dua-duanya habis itu kalau hidrolisis ya kalau cara yang tidak langsung kalau cara langsungnya itu kalau disoal diketahui garamnya saja ya seperti itu eh KB-nya 4 x 10 pangkat min 5 oh iya maaf oh iya terima kasih sudah dikoreksi ini 4 x 10 pangkat min 5 jadi oke apa-apa ya ini berarti gimana 1 per 4 sebentar ya konsen saya gak konsen biasa 10 pangkat min 5 ya nah ini jadi berapa harusnya oke akar dari 1 per 4 T setengah ya setengah T berarti 5 x 10 pangkat min 1 berarti yaudah setengah dulu lah setengah x 10 pangkat min 5 berarti ini T 5 x 10 pangkat min 6 ya betul ya malar nah berarti berapa nih berarti 6 min log 5 kayak gitu ya T hanya adalah 6 min log 5 seperti itu nah itu soal kalau hidrolisis nah sekarang kita lihat soal yang berikutnya ya 6 min log 5 betul Sidik huh mantap-mattap nah sekarang soal yang keempat satu lagi aja ya nah ini Sidik Sidik disebut sama musida Sidik mencampurkan 100 mili larutan HCl 0,2 molar dengan 100 mili larutan KOH 0,1 molar berapa KPH larutan yang terbentuk oke nah berarti kan ini masih berupa HCl HCl itu asam ya asamnya asam lemah KOH itu basah basahnya basah kuat bu gimana cara ngebedainnya oke ada yang belum ini ini yang belum foto ini silahkan di screenshot dulu hatihan soal 3 boleh di screenshot dulu boleh di screenshot dulu oke udah kita lanjut ya soal keempat nah ini kan masih berupa asam lemah dengan basah kuat berarti kalian harus bikin reaksinya dulu HCl dengan KOH jadi apa jadi KCl ya tambah K2O nah ini 100 mili 0,2 molar ini 100 mili 0,1 molar udah Sarah belum udah ya oke berarti mula-mula bereaksi sisa otomatis ya MBS kalau masih berupa lemah dengan kuat oke nah berapa nih kaliin eh ulang-ulang-ulang nah kali kan berarti ini 20 mili mol ini 10 mili belum ada belum ada oke siapa yang jadi pembatas bagi koepesiennya berarti 20 bagi 1 20 10 bagi 1 10 ini yang lebih kecil berarti nanti si KOH yang akan habis gitu ya berarti disini 10 nah yang lainnya kan koepesiennya sama ya dengan KOH HCN HCN berarti disini 10 maka berapa ini 10 mili mol ini 10 ini 10 nah kalau kayak gini tadi HCN itu kan asam lemah ini basah kuat nah kalau seperti ini lihat ada yang bersisa kan si pereaksi ya si lemah nah kalau si asam lemah bersisa kalau asam lemah atau nanti misalnya soal yang lain basah lemah bersisa maka ini bukan hidrolisis tapi ini soal buffer oke kayak gitu ya jadi kalau ada asam lemah bersisa nah sekarang buffernya buffer apa kalau buffer kamu cara cepatnya itu lihat yang lemah buffernya itu adalah buffer kan berarti ada asam lemah berarti nanti pasangannya dengan garamnya dong garam atau basah konjugasinya nah kalau kayak gini buffernya adalah buffer apa asam gitu ya jadi buffernya buffer asam berarti kalau buffer itu tinggal masuk ke dalam rumus H plus gitu ya oke berapa jawabannya ada yang udah hitung PH-nya berapa berarti berapa PH-nya enggak lagi nah Rasabdillah dari satu batu jajar ya tadi saya lihat berapa Rasabdillah oke aku lihat kolom jajar 5 sih cukup 5 min log 2 betul tidak teman-teman yang lain mau terbatas jadi kita cepat-cepat ya oke jadi 5 min log 2 kita lihat ya nah kemarin buffer asam itu nah kalau buffer jangan pakai akar jadi langsung aja H plus ya berarti ini KA sekarang ini buffer asam berarti langsung aja KA dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasinya ya KA-nya itu ini udah ada di soal 2 x 10 langkat min 5 oke mol asam lemah berarti mol si HCN ya mol konjugasi itu mol CN min-nya berarti konjugasinya nah tapi kalau kita lihat konjugas itu dapetnya dari garam kan dari KCN nah ini kan K plus dengan CN min si garamnya adalah 10 mili mol berarti CN min-nya berapa konfesiennya sama ya karena konfesiennya sama dengan garam berarti dia juga 10 mili mol kayak gitu udah tinggal masukkan berarti 2 x 10 pangkat min 5 10 x 10 ya jadi yang asam lemah itu yang ini set sementara si konjugas itu yang ini berarti ini coret-coret seret-seret berarti 2 x 10 pangkat min 5 yaudah otomatis PH-nya adalah 5 min log 2 seperti ini nah itu bedanya soal hidolisis dengan soal larutan penyangga nah sebetulnya masih banyak sih masih ada lagi satu soal lagi cuman karena kita waktunya kan terbatas ya sehingga nah ini ada satu lagi jadi hidolisis itu tidak selalu PH yang ditanya bisa juga mundur dari PH ditanyakannya gram masa atau volume atau bisa juga MR bisa juga ya karena kan rumus molaritas itu kan ada masa per MR bisa juga masa molekul relatif atau MR yang ditanyakannya jadi masih banyak variasi soal hidolisis ini ya seperti itu palingan nah kita simpulkan dulu intinya garam itu bisa terbentuk dari mana bisa terbentuk dari kuat dengan kuat ya asam kuat dengan basa kuat kan dia membentuk garam juga tapi dia mah tidak terhidolisis gitu ya nah ini PH nya netral lias 7 nah terus bisa juga dari asam kuat dengan basa lemah nah dia mah hidolisisnya sebagian tapi sifatnya ini sifatnya berarti asam ya terus bisa juga asam lemah dengan basa kuat nah kalau ini sifatnya basa nah kalau yang ini asam lemah basa kuat atau asam kuat dengan basa lemah dia itu terhidolisisnya hanya sebagian karena yang lemahnya itu hanya salah satunya nah sementara kalau asam lemah dengan basa lemah karena dua-duanya lemah maka nanti dia terhidolisis sempurna nah harga PH nya itu tergantung nilai KA atau KB ya yang dibandingin kalau KA lebih besar daripada KB geningannya asam terus KA sama dengan KB itu adalah netral terus kalau KA lebih kecil daripada KB itu adalah basa seperti itu ya nah demikian mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan saya kembalikan ke Bu Yuwita silahkan halo ya ya ini materinya apa ya apa boleh ketinggalan boleh boleh oh iya sebentar tiba-tiba boleh boleh sebentar ya paling saya lagi dari awal ya bener-bener masih udah sebentar yang belum isi presensi silahkan isi dulu karena nanti bakal direkam sama gurunya ini gimana oh iya sebentar yang mana bu asam asam kuat dengan oh iya yang soal oh asam kuat basa lemah oh asam kuat basa asam kuat basa lemah oh ini ya yang nomor 2 ya MBS ya oke MRS oh iya boleh oke sebentar saya share lagi ada ya ini ini ya terus saya bikin slide berikutnya supaya nggak sempit ini agak sempit soalnya nomor 2 nah ini ya jadi ini soal antara oke kita lihat masih belum paham tidak apa oke ini ini kan kalau kita lihat disini ada NH4 Oka lagi-lagi ya mungkin tadi terlalu cepat ada NH4 Oka dengan H2SO4 gitu ya nah ini adalah basa lemah sementara H2SO4 itu adalah asam kuat nah kalau masih berupa lemah dengan kuat kalian harus mereaksikannya berarti ini tuh antara NH4 Oka ditambah H2SO4 gitu ya menjadi NH4 yang kan dua kali ya SO4 tambah H2O kalau masih belum bisa bu ini kenapa dua sok uraikan ini kalau diuraikan kan jadi NH4 plus ditambah OH min gitu ya kalau ini jadi 2H plus tambah SO4 2 min yang plus pasti pengennya sama yang min gitu ya yang ini pasti sama yang plus nah berarti nanti NH4 2 kali SO4 ditambah H2O nah ini kan belum setara ya berarti ini 2 koefisiennya H2O juga 2 gitu nah terus disini diketahui si kolumnya 200 200 200 mili 0,1 molar yang H2SO4 100 mili 0,1 molar gitu ya nah berarti kan nanti ada mula-mula bereaksi sisa atau mula-mula reaksi sisa nah ini jadikan dulu mol 200 kali 0,1 berarti kan 20 ya 20 mili mol yang ini 100 kali 0,1 100 eh sorry 10 mili mol gitu ya ini garam belum ada air juga belum ada oke sekarang siapa yang jadi pereaksi pembatas pereaksi pembatas itu adalah pereaksi pembatas atau ibu suka nyingkatnya PP pereaksi pembatas itu adalah kita nyarinya mau mula-mula gitu ya dibagi koefisiennya nah kita cari yang kecil nah yang kecil ini nantinya yang akan jadi pereaksi pembatas alias yang habis atau tidak bersisa kayak gitu oke sekarang kita lihat mol mula-mulanya si NH4OH 20 berarti yang ini ya ini mah dikotretan aja 20 kan ya dibagi koefisiennya kan 2 berapa 10 ya nah ini 10 dibagi 1 10 bagi 1 10 juga nah karena dua-duanya sama-sama 10 berarti si reaktan ini dua-duanya akan habis kayak gitu ya nah berarti berapa disini 20 ya kan 20 dikurangin berapa supaya 0 sekarang 10 kurangin berapa supaya 0 10 oke sekarang garamnya berapa garamnya itu koefisiennya 1 berarti ini 10 ini juga 10 milimol oke kita gak butuh air sih sebenarnya sekarang konsentrasi garam kita cari dulu konsentrasi garam itu kalian mencarinya tinggal milimol sisa dibagi volume total nah milimol sisanya si garam berapa 10 ya 10 milimol dibagi 30 mil eh berapa 300 maaf 300 mili liter nah ini kita dapatnya 0,033 molar oke nah sekarang si garam itu nah ini kan dua-duanya habis ya karena dua-duanya habis itu berarti hidolisis hidolisisnya apa berasa dengan asam kuat berarti hidolisisnya asam jadi cara cepatnya hidolisis itu lihat yang kuatnya berarti kan asam berarti hidolisisnya asam berarti kalau hidolisis asam kita carinya konsentrasi H plus itu adalah akar KW per 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 apa per KB kali konsentrasi kation kation yang berasal dari garam nah berarti kan kita butuh konsentrasi kation kationnya itu dari mana dari garam kita uraikan NH4 2 kali SO4 itu terurai jadi 2 NH4 plus ditambah SO4 2 min gitu kan nah si garam ini kan konsentrasinya 0,033 molar gitu kan nah sekarang berapa konsentrasi kationnya koefisiennya sama enggak dengan si garam beda kan koefisien si garam eh sorry koefisien si kationnya ini itu adalah 2 kali koefisien si garam berarti ini 2 kali 0,033 alias 0,066 molar nah yaudah tinggal masukkan berarti akar 10 pangkat pin 14 per 10 pangkat pin 5 ini ibu jadiin 6,6 ya 10 pangkat pin 2 ini kali 6,6 kali 10 pangkat min 2 berarti berapa akar dari 6,6 kali 10 pangkat min 16 berarti 11 ya berarti ini 10 pangkat min 5,5 akar 6,6 kalau mau pakai kalkulator boleh yaudah langsung TH nya berapa 5,5 min log akar 6,6 seperti itu ya sudah bu halo halo bu yurita yang ada tulisannya ya gimana ya ya bisa paling nanti saya save ya saya save di google drive yang tadi di share sama bu yurita nanti saya save di sana ya iya gimana boleh oke balik lagi yang NH4 OH nya berapa bu iya emang yang di bereaksinya ya sebentar saya belum keep keep ya itu mana sih share lagi berarti share lagi oke kenapa yang di bereaksinya 20 enggak 10 oke balik lagi konsep reaksi pembatas ini ya jadi mau mula-mula dibagi koefisien cari yang paling kecil maka dia yang jadi reaksi pembatas oke mula-mulanya kan si NH4 OH 20 dibagi koefisien 10 kan H2SO4 10 bagi koefisiennya 1 10 karena dua-duanya sama-sama 10 berarti si pereaksi ini si NH4 OH maupun H2SO4 itu akan habis ya nah kalau akan habis berarti nanti 20 dikurangi berapa supaya habis ya disini 20 juga dong ya terus kalau yang H2SO4 10 kurangi berapa supaya habis ya ini juga 10 ya karena dua-duanya habis gitu ada lagi contoh hidrolisis dalam hidup hari-hari apa bu gimana bu tadi bu maaf aplikasi ya aplikasi hidrolisis oke aplikasi garam dalam hidup hari-hari pupuk mungkin ya bu ya pupuk yang sering digunakan oleh petani kayak gitu mungkin itu kan bisa menentukan pH dari tanah kayak gitu palingan paling salah satunya pupuk bisa kita cari lagi nanti yang lain ada lagi oh iya paling nanti kalian buka lagi aja linknya saya coba save save materinya disana gitu ya paling kayak gitu oh boleh 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 ya apakah semua jenis garam bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya ya pasti ada manfaatnya pasti setiap zat yang diciptakan oleh Allah itu iya NACL aja garam dapur itu yang paling gampang itu kan ya itu kan pasti ada manfaatnya terus ada ya ngusir ular juga bisa ya bu jadi semua garam itu pasti ada manfaatnya jadi selain garam dapur contohnya apa ya yang garam inggris kayak gitu terus jadi masih banyak sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu atau boleh juga kayak natrium bicarbonat itu kan untuk apa soda kue kayak gitu nanti kalian belajarnya di ini di kimia unsur kelas 3 ya kayak gitu apa apa saya belum nyoba sih sebenernya saya baru nyobanya NACL aja gitu saya belum pernah nyobain juga belum bu iya terbatas iya berarti iya kira nggak udah pernah iya jadi kalian jadi dari sekarang berarti jangan beranggapan bahwa garam itu hanya ada garam dapur saja jadi kalian jangan mikirnya cuma NACL aja ternyata garam itu banyak ya soda kue juga sebenarnya itu juga kan garam ya terbentuk dari kan NAHCO3 itu juga garam kayak gitu jadi masih banyak lah garam-garam yang lain garam inggris itu juga kan garam kalian mungkin pernah dengar nah boleh nah gini jadi gini kalau dia kuat dengan kuat dua-duanya habis itu netral gitu ya terus kalau jadi kalau dua-duanya habis asam kuat dengan basah kuat dua-duanya habis itu udah auto netral tapi kalau salah satu bersisa misalnya si asam kuatnya bersisa itu lain lagi ceritanya itu lain lagi ceritanya berarti harus dicari konsentrasi H plusnya konsentrasi H plusnya udah gitu baru PH-nya kalau basah kuatnya yang bersisa asam kuat dengan basah kuat basah kuat bersisa itu berarti nanti OH-minnya yang dicari jadi MB-nya dulu OH-min OH baru PH jadi lain lagi cerita jadi kita tuh sekarang berbicaranya si garam ini dua-duanya habis gitu jadi kalau kuat dengan kuat dua-duanya habis itu tujuh kalau ada yang bersisa kuat dengan kuat bersisa itu bukan tujuh lagi gitu lain lagi ceritanya kayak gitu ya ya ada ada ya sama-sama ya terima kasih oke tadi udah ya intinya sih kalau garam itu berdasarkan reaksi pembentukan asam dengan basahnya ada 4 jenis ada garam yang dari asam kuat dengan basah kuat ya berarti kalau dulunya habis netral asam kuat dengan basah lemah berarti asam terus asam lemah dengan basah kuat berarti basah lemah dengan lemah tergantung KA dengan KB kayak gitu nanti link ya ya sama-sama sehat juga kalian dan untuk Bu Yuwita terima kasih banyak ibu nanti ya anak-anak nanti saya share di link Google Drive nanti bisa dibuka lagi aja ya itu si alamat linknya nanti saya share lagi disana ya boleh silahkan ya di copy dulu baru simpen siap ya ya betul ya sama-sama ibu amin 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 hmm kangen banget Bu iya amin iya cepat meredah iya iya siap Bu ya Bu kalau ini absen nanti bisa minta ke siapanya oh Budini oke siap ya ya terima kasih Bu ya ya sama-sama ya amin 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 waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya oh 08 oh boleh-boleh siap oh siap email saya norsida sultantri etsman4bdd dot shh dot id gini email saya terus kalau wa mana berarti yang mana oh all attended itu ya bener ya all participant all participant yang mana oh gak ada oh ada oh ini ada ada kulangin lagi ya gitu palingan apalagi udah lah itu aja ya makasih banyak ibu ya saya coba ini dulu ya mau upload ke google drive-nya ya padahal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya dan gak diset aku harus nulis lagi lalu bantuan penakuran terserah lagi atuh ibu 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 Eh, kayaknya gendok Sebenernya emang pengen gitu Udah ada tulisannya Tapi kan gak Jadi cepet nanti Eh, ini asom atau join Terus di hit If Turkish Or душ It's Fine Altaf Altaf Tikal Wilde T Wow Takk Yuja, Abda Alþ fulfilling T.vaud Owio Terima kasih. Terima kasih. Eh, belum di Brandi Ian. Aku tak lagi gara kau. Terima kasih. Terima kasih.